Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan mencoba kecocokan LibreOffice dengan Microsoft Office. Versi LibreOffice yang digunakan adalah versi 7, sedangkan Microsoft Office yang digunakan adalah Office 2019 dengan versi 20.07. Kecocokan yang dimaksud di sini adalah, fitur yang telah digunakan pada Microsoft Office dapat digunakan dan tidak merubah susunan atau layout dari dokumen, biarpun sudah berganti dari Microsoft Office ke LibreOffice versi 7. Tentunya jika kalian menggunakan LibreOffice versi 6, akan memiliki hasil yang berbeda. Yang perlu kalian ketahui, pada LibreOffice versi 7 ini, Office yang digunakan adalah versi 2010, bukan versi Microsoft Office 2007. Tetapi jika kalian menggunakan LibreOffice versi 6, masih menggunakan format Microsoft Office 2007. Jadi hasilnya akan berbeda. Dan sekarang kita lihat di sini. Untuk pertama, format gambar yang saya gunakan adalah, hanya menggunakan Reptxt Square, dan tentunya di sini sama sekali tidak ada perubahan apapun. Dan pada Heading, saya menggunakan Heading 1. Dan sekarang kita lanjutkan. Pada bagian bawah di sini, terdapat Section Break Continue. Dan kalian masih tetap bisa melihat Section Break Continue di sini. Dan bagian selanjutnya di sini, saya menggunakan Kolom. Dan tentunya jika kalian tidak enak melihat Border di sini, kalian bisa pergi menggunakan View, dan kalian gunakan Text Boundaries. Maka Border akan hilang. Dan sekarang kita lihat di bagian bawah, masih belum ada perubahan. Dan di sini baru ada perubahan, yaitu fotonya berubah lokasi. Dan sekarang kita lihat ke bawah. Dan pada bagian bawah, tentunya di sini ada perubahan, karena ada perubahan lokasi foto. Paragrafnya bertambah 1. Sedangkan di halaman sebelumnya, berkurang 1. Tentunya dari sini sudah merubah layout. Tetap ada Pack Brick. Dan yang selanjutnya adalah di sini, untuk Table pada Microsoft Office, saya menggunakan Insert Table. Dengan Design, Table Style, dan menggunakan Header Row, dan Total. Dan tentunya jika kalian melihat Border di sini, dan ingin menghilangkannya, kalian bisa pergi ke View, dan kalian gunakan Table Boundaries, untuk menghilangkan Border pada Table. Tidak ada perubahan. Dan sekarang di sini, pada icon Model 3D, Sama sekali tidak ada perubahan. Hanya pada Microsoft Office 2019, masih berupa model 3D, sedangkan pada LibreOffice, telah menjadi gambar. Selebihnya tidak ada perubahan. Masih tetap menggunakan Pack Brick. yang berikutnya adalah kompatibilitas antara Microsoft PowerPoint dengan LibreOffice Impress. dari awal, kalian tidak perlu mengganti tema. Dan sekarang kita lihat di halaman selanjutnya. Sampai halaman 4, di sini sudah ada masalah mengenai icon Linux. Tetapi untuk tulisan, tidak ada masalah. Tentunya ini dikarenakan LibreOffice Impress, sudah menggunakan format Microsoft PowerPoint 2010. hanya saja di sini, iconnya tidak bisa dipindahkan, karena kita menggunakan fitur Read Only. Jadi kita hanya bisa melihatnya saja. Dan pada slide keempat ini, pada PowerPoint, di sini saya menggunakan fitur Zoom, atau fitur yang digunakan untuk berpindah halaman ke slide lain, yang tentunya dibedakan dengan seksi, yang ada di halaman 6. Di sini, pada LibreOffice Impress, kalian tidak bisa menggunakan click to link. Dengan kata lain di sini, hanya berupa gambar. Jadi misalkan kalian coba, tidak akan membuat kalian pergi ke halaman lain. Berbeda dengan PowerPoint. Kalian bisa pergi ke halaman lain. Ini adalah fitur Zoom. Dan halaman selanjutnya sudah selesai, dikarenakan pada halaman 4, kita membuat link ke halaman 6. Jadi halaman 5 kita lewatkan. Dan di sini, untuk posisi dari gambar, sudah banyak perubahan. Jadi kalian harus merubahnya kembali, pada LibreOffice Impress. Dan dikarenakan tidak ada seksi, jadi kalian harus membuat PowerPoint secara lurus, tanpa fitur yang menggunakan seksi, berbeda pada Microsoft PowerPoint. Hanya membuat PowerPoint biasa. Dan sekarang pada halaman 11, kita lihat di sini, tidak ada perubahan. Jadi bisa kalian lewatkan. Pada halaman 15, tidak ada perubahan. Jadi, perbandingan antara Microsoft PowerPoint, dengan LibreOffice Impress, tidak banyak, hanya pada fitur, zoom, dan seksi. Begitu pula, posisi dari gambar. Karena gambar yang berbeda ini, menggunakan fitur, zoom, jadi ada perubahan layout. Jadi, jika kalian ingin menambah, kecocokan antara, LibreOffice Impress, dengan PowerPoint, kalian harus menggunakan, fitur, standar, bukan fitur rumit, dari Microsoft PowerPoint. Kita sudahi, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis, pertanyaan kalian, di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa, menyebarkan video ini, ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, agar kalian bisa, menemukan video terbaru. Terima kasih.